Wow, mau daftar Indonesian Idol, kan? Enggak, itu pernahnya buat lomba yang di sekolah gitu, Ustaz. Oh, dapet juara ya? Enggak, sampai final doang, Ustaz. Wah, enggak bagus itu ya. Jadi kalau misalnya sudah masuk OSIS itu, sudah senang sekali. Kan sudah bisa mengalahkan berapa ya? 800-an anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Boleh dilempekan tangannya, Kak? Sapa teman-temannya? Halo. Oke. Teman-teman, ini di podcast kita kedatangan tamu spesial ini. Kakak dari kelas 6 yang dulu ya, jadi sekarang sudah alumni. Satunya sudah naik ke SMA nih, menyusul yang lainnya. Jadi naik tingkat. Satunya masih di kelas 3 gitu ya. Padahal dia umurnya sama, angkatannya sama. Nah, gimana cerita mereka sebelum itu? Kita kenalan dulu nih. Oke, silahkan dikenalkan diri dari Kak Wilder mungkin. Halo semuanya, nama saya Wilder. Sekarang saya sekolah di SMA 1 Sidoarjo. Saya sekarang masih 15 tahun ya. Oke. Saya sekarang masih suka berenang, membaca, sama setelah lagi saya suka bernyanyi sekarang. Oh gitu ya, mau daftar Indonesian Idol kan? Enggak, pernah ini buat lomba yang ini di sekolah gitu, setelah itu. Oh, dapet juara ya? Enggak, sampai final doang, setelah itu. Wah, enggak bagus itu ya. Oke, sekarang Kak Bimo, perkenalkan diri Kak Bimo. Perkenalkan, nama saya Bagas Bimo Matin Jan Priantoko. Saya biasa dipanggil Bimo. Saya dulu berada di kelas 6A sama kayak Wildan. Dan sekarang sekolah, saya bersekolah di MTS Negeri 1 Sidoarjo. Oke, dari Kak Bimo dulu, di SMP nih Kak, pengalaman apa Kak yang paling menarik menurut kamu Kak? Yang pernah kamu alami di sana? Pengalaman yang paling menarik dan paling tidak terlupakan dalam lingkungan hidup, saya berhasil menjadi calon ketua OSIS di MTS Negeri 1 Sidoarjo. Oh, jadi calon ketua OSIS ya. Kenapa itu menarik? Apakah memang tahap-tahapannya sangat susah Kak untuk jadi calon itu Kak? Ya, mulai dari sekolahnya dulu, Ustaz. Kan MTS 1 Sidoarjo kan itu bukan kecamatan saja, kan ini mencakup seluruh kota. Jadi pasti banyak saingannya yang hebat-hebat dari seluruh Sidoarjo gini. Jadi kalau misalnya sudah masuk OSIS itu sudah senang sekali, kan sudah bisa mengalahkan berapa ya? 800-an anak itu bisa, dan dipilihnya cuma. Wah, tepuk tangan dulu buat Kak, timunya ya. Oke, luar biasa, 800 anak ya Kak ya. Oke, siap lanjut Kak. Dan yang 800 dipilihnya itu cuma kalau nggak salah 30-an. Jadi waktu itu pas ketika saya dipilih bersama teman-teman yang dipilih menjadi ketua OSIS, jadi itu kayak sangat senang sekali gitu, kan juga bisa dicap sebagai siswa terbaik atau siswa yang menjadi pendoman buat siswa-siswa yang lain. Jadinya waktu itu saya juga berusaha keras untuk dalam public speaking, dalam kayak demokrasi di sekolah, dan waktu pas upacara itu langsung calon-calonnya itu dikedepatkan semua, kemudian untuk menyampaikan pidatut, visi dan misi. Tapi saya masih kurang beruntung karena masih kalah suara. Oke, nggak apa-apa, tapi sudah keren ya, sudah ngalahkan 800, terus 30-30 diambil lagi jadi berapa itu kemarin Kak? Diambil lagi jadi calon ketuanya itu, misalnya ada dua pasangan gitu Ustaz, ada yang perempuan sama laki-laki, itu berarti ada 6 orang. Hanya 6 orang berarti ya dari 800 siswa gitu ya. Oke, luar biasa ya prestasinya Kak Bimo gitu ya. Kelihatan loh ya teman-teman ya, meskipun dia nggak berhasil juara, tapi kebanggaan dan ingin terus antusiasnya itu masih sangat terasa itu ya. Luar biasa. Hal lain Kak, hal lain. Kita ke Kak Wildan dulu aja ya, nanti gantian ya jadinya biar ya. Oke Kak Wildan, boleh cerita nih Kak Wildan, SMP-nya gimana nih?